Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang ditulis oleh Ed Lakon Story Kisah yang berjudul Lelayu, Berita Kematian Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Malam itu setelah suara tek-tekan yang sudah tidak lagi terdengar Aku tiba-tiba melihat di luar rumah ini Seperti ada bayangan pocong yang seolah Sedang diam mengawasi kami Bayangan tersebut terbentuk jelas Dari balik orden yang memang menyerupai pocong Lengkap dengan kain yang menonjol ke atas Dan tangan yang mendekat perutnya Melihat hal itu tentu saja nafasku seolah terhenti Jantungku berdetak tidak karuan Dan air mataku mulai keluar Karena menahan rasa takut yang sangat sudah tidak bisa kutahan Dan sesuai arahan kakek Aku langsung memejamkan mata sambil memegang tangan ibu Yang saat itu kurasakan sangat dingin Seperti orang yang sudah meninggal Dan tidak berapa lama kemudian Aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang seolah memenuhi rumah ini Aroma busuk tersebut tercium jelas disertai suara raman yang saat itu Aku duga berasal dari salah satu pojok ruangan rumah ini Karena aku merasa tidak kuat lagi Akhirnya aku pun membuka mataku sambil berteriak histeris Pergi kamu, pergi Jangan ganggu ibuku Dan ketika aku membuka mata Benar sekali Saat itu memang ada sesosok pocong yang berdiri tepat di belakang mas Ridwan Yang hanya berjarak kurang lebih 3 meter dariku Sosok tersebut berdiri diam sambil melihat darah ibuku Dengan tidak menggerakkan tubuhnya Masih sangat teringat jelas di kepalaku saat itu tubuh pocong tersebut Terlihat sangat kotor dengan wajah yang sudah terlihat busuk Dengan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap Melihat hal itu tentu saja aku seketika berteriak Dan memanggil-manggil kakekku Dengan terus menggenggam tangan ibuku Mendengar teriakanku kakekku yang sebelumnya menutup mata dan bersikir Waktu itu langsung berdiri Dan menghampiriku Dengan langsung memelukku yang saat itu Menangis terseduh-seduh Dan setelah puas aku menangis di belukan kakek Aku pun akhirnya kembali terkejut Saat aku membuka mata Sosok pocong tersebut ternyata sudah tiada Pocong kek Ya, kamu saja yang bisa melihat nak Jawab kakekku pelan Mendengar hal itu aku pun kembali memejamkan mata di belukan kakek Yang saat itu masih berusaha menenangkanku Namun tidak berhenti disitu saja Waktu itu aku tiba-tiba juga mencium aroma bunga melati Yang mendadak tercium oleh hidungku Kek, sekarang bunga melati Perasaan yang saat itu ku kira hanya aku yang mencium bau ini Ternyata salah Saat itu ternyata kakekku dan mas Ridwan Juga mencium bau yang sama Dan seolah tidak memperdulikanku lagi Saat itu kakekku tiba-tiba langsung kembali duduk di atas ajadahnya Sambil menolek arah kanan kiri Dengan raut wajah yang melihat buku Ada apa mba? Asiki Jawab kakek singkat Mendengar nama itu tentu saja ketakutanku semakin menjadi-jadi Aku pun juga masih ingat Waktu itu aku seolah sudah tidak bisa untuk menyelamatkan diri Aku sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi Dan sudah tidak tahu lagi Apa yang bisa aku lakukan selain menangis Sambil terus memegang tangan ibuku Yang saat itu masih belum sadarkan diri Di salah-salah aku masih pasrah dengan semua keadaan ini Aku tiba-tiba mendengar suara perempuan sedang bernyanyi pelan dari arah dapur Suara tersebut terdengar sayu sambil sesekali tertawa pelan Mendengar hal itu aku pun semakin mengencangkan tangisanku Sambil memandang wajah kakekku dan mas Ridwan Yang saat itu tidak berhenti memutar tas biknya Dan belum selesai aku mendengar suara nyanyian tersebut Tidak lama kemudian dengan sangat terkejut Aku tiba-tiba melihat kakekku Meneteskan darah dari dalam hidungnya Darah tersebut mengalir perlahan hingga jatuh sampai ke bawah jenggotnya Melihat hal itu tentu saja aku langsung menghampiri kakek Dan berteriak tidak karuan Kakek, kakek, kakek kenapa? Mendengar teriakanku mas Ridwan yang sebelumnya ikut bersikir pun saat itu langsung membuka matanya Dan ikut melihat keadaan kakekku Yang saat itu memang mengeluarkan banyak darah dari dalam hidungnya Dan tanpa menunggu lebih lama lagi Akhirnya mas Ridwan langsung menggotong kakekku Dan membawanya masuk ke dalam kamarnya Yang saat itu tubuh kakek yang memang tiba-tiba terlihat lemas Dan ikut tidak sadarkan diri Dan setelah kami sampai di kamar kakek Waktu itu aku dan mas Ridwan Kembali mendengar suara nyanyian-nyanyian Yang kini terdengar lebih jelas dan sangat menyeramkan Namun yang membuat semua semakin mencekam adalah Waktu itu kami juga mendengar suara lompatan pocong Yang seolah juga berada di dalam rumah ini Bahkan waktu itu kami pun juga mendengar jika suara lompatan tersebut Tidak berasal dari satu sosok pocong saja Namun terdengar seperti ada beberapa sosok pocong Yang seolah sedang berada di dalam rumah ini Karena kami merasa rumah ini sudah tidak aman lagi Akhirnya mas Ridwan kembali berlari keluar kamar Dan menuju ke arah ibuku Untuk segera membuka ikatan kakinya Dengan maksud agar bisa membawa ibuku masuk ke dalam kamar kakek Ayo saya, bantu aku Ucap mas Ridwan sambil terus membuka ikatan yang ada di tubuh ibuku Dan belum selesai kami membuka ikatan yang ada di tubuh ibuku Kami lagi-lagi mendengar suara lompatan pocong tersebut Seolah tepat berada di belakangku Dan tanpa memperdulikan hal itu lagi Aku pun terus menangis sambil terus menundukan kepala Dan sudah tidak berani lagi melihat ke arah manapun Namun tidak berapa lama kemudian Di tengah-tengah aku masih mendengar suara lompatan yang terdengar semakin dekat Tiba-tiba ibuku berteriak Kali ini tubuhnya dua kali lebih kuat dengan bajunya yang saat itu langsung ditarik hingga sobek tidak karuan Matanya meliri ke sana kemari Sambil mencakar-cakar ranjang yang saat itu masih ditempati Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak dan berlari menyelamatkan diri Masuk kembali ke dalam kamar kakek dengan meninggalkan mas Rituan sendiri yang kembali berusaha menenangkan ibuku Sesampainya di kamar kakek aku kembali terkejut Karena saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Jika saat itu aku melihat sosok yang aku duga kuat adalah sosok yang bernama Asi Sosok tersebut duduk tepat di samping tubuh kakekku yang saat itu memang sedang tidak sadarkan diri Melihat hal itu tentu saja aku kembali berteriak dengan jantung yang mulai berdekup kencak Namun anehnya setelah aku berteriak dan tidak berani melihatnya lagi Waktu itu tubuhku tiba-tiba lemas dengan kepala yang saat itu mendadak pusing tidak karuan Mataku seketika berkunang-kunang ditambah dengan langkah kakiku yang mulai geloyoran Malam itu aku mencoba menguatkan diriku untuk tetap berdiri sambil terus menahan rasa sakit yang aku rasakan Tapi yang membuat aku semakin ketakutan adalah Di tengah-tengah pandangan yang semakin buram Malam itu aku masih bisa melihat jika sosok Asi tersebut berdiri dan melangkah menuju ke arahku Melihat hal itu tentu saja aku dengan sekuat tenaga berteriak minta tolong Meski seolah tubuhku juga tiba-tiba terasa sulit sekali untuk digerakkan Rasanya seperti sedang tidur dan ketindian mas Ucap narasumber Bahkan waktu itu aku juga mendengar suara ayahku dari kejauhan Yang tiba-tiba terdengar memanggil namaku sambil menggedor-gedor pintu utama rumah ini Selain itu aku juga mendengar suara gaduh yang luar biasa di ruang tengah rumah kakekku Yang kuduga kuat itu adalah ula ibuku Yang memang sedang kesurupan di waktu yang bersamaan Namun karena aku sudah tidak kuat lagi Akhirnya aku pun jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri Tapi anehnya Malam itu aku masih sempat merasakan jika aku jatuh di pangkuan Asi Itu semua terlihat samar-samar di depan mataku Pakaian yang dikenakannya dengan aroma bunga melati yang khas Seolah benar-benar terasa jika saat itu aku memang terjatuh di pangkuannya Namun hingga saat ini pun aku masih tidak bisa memastikannya Apakah itu mimpi atau memang nyata Karena semua kejadian yang kualami saat itu benar-benar sangat cepat sekali Hingga susah jika harus mengingatnya lebih dalam lagi Hingga akhirnya keadaan semakin tidak karuan ketika sudah keesokan harinya Benar Besokan harinya aku tersadar sekitar pukul 3 sore Ketika aku bangun Keadaan di rumah ini semakin aneh saja Sore itu rumah kakekku sudah ramai dipenuhi orang yang memakai kopya Lengkap dengan sarungnya Bahkan aku juga melihat ada beberapa ibu-ibu Yang sedang duduk sedih di salah satu sudut ruangan rumah ini Dan dengan terus merasa keheranan Aku pun mencoba bangun agar aku segera mengetahui Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini Tapi belum sampai aku bangun dari ranjangku Tiba-tiba Mas Ridwan datang menghampiriku Dengan membawa segelas air di tangannya Ayah mana Mas? Ayahmu di luar sel Jawab Mas Ridwan sambil memberikan segelas airnya kepada aku Kakek gimana? Kakekmu ada di rumah Yayi Ahmad Terang Mas Ridwan sambil terus menatap mataku Yang mungkin terlihat bingung Disini kok rame mas? Sudah istirahat saja Eh bentar ibu mana? Dan tanpa menjawab pertanyaanku Mas Ridwan saat itu tiba-tiba keluar dari kamar Dan kembali berkumpul bersama orang-orang Yang sedang ada di ruang tengah rumah kakekku ini Karena perasaanku yang mulai tidak enak Akhirnya aku pun berdiri Dan berjalan keluar untuk mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini Dan ketika aku keluar dari kamar yang saat itu aku tempati Aku sangat terkejut Badanku lemas dan lagi-lagi Jantungku berdetak tidak karuan Semua itu kurasakan seketika Karena sore itu aku melihat adanya keranda maya Yang sudah tertata rapi tepat di tengah ruangan rumah ini Dan tanpa bertanya kepada siapapun lagi Akhirnya aku pun langsung berjalan cepat Ke arah keranda maya tersebut Dan langsung membuka kain yang menutupinya Dan benar Saat itu jenazah ibu kula Yang sore itu terbaring dengan keadaan yang sangat mengenaskan Wajahnya membiru dengan pipi yang terlihat berlubang Membuat sedihnya perasaanku waktu itu Sudah tidak bisa kugembarkan lagi Melihat hal itu tentu saja Aku langsung berteriak histeris Dengan mengacak-ngacak keranda mayat ibu Agar aku bisa memeluknya untuk terakhir kalinya Namun lagi-lagi Tindakanku langsung dihentikan oleh Mas Ridwan Dan beberapa orang yang saat itu memang sudah ada di situ Dan tidak lama setelah itu Dan tidak lama setelah itu Ayahku pun tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini Dan langsung memelukku dengan bersucuran air mata Kesedihan ku waktu itu sudah tidak bisa lagi Kuungkapkan dengan kata-kata Rasa sedih dan kehilangannya benar-benar masih terasa Hingga saat ini Bagaimana tidak Orang tua yang sedari kecil merawatku dengan penuh kasih sayang Sore itu telah pergi meninggalkanku Untuk selama-lamanya Namun karena akhirnya aku pun mengerti Jika semua itu sudah menjadi takdir ilahi Akhirnya aku pun mulai berhenti menangisinya Dan berubah menjadi terus mendoakannya Dan singkat cerita Beberapa hari setelah kematian ibuku Aku bersama Ayah serta Mas Ridwan Pergi ke rumah Yayi Ahmad Untuk menjenguk kakekku yang saat itu Memang masih dirawat di rumahnya Sesampainya di rumah Yayi Ahmad Perasaanku sedikit lega Karena waktu itu aku melihat kakek Sudah terlihat sehat Sambil menyambut kedatanganku Kakek? Teriaku sambil memeluknya Tapi ketika aku sedang memeluknya Aku kembali terkejut Karena waktu itu Aku melihat banyaknya luka memar Yang ada di sekujur tubuh kakek Kakek? Gak apa-apa kek? Gak apa-apa sel Akhirnya malam itu pun Kami duduk-duduk di depan rumah Yayi Ahmad Sambil membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi Namun belum sampai kami memulai obrolan Tiba-tiba ayahku berpamitan pergi Disini saja ya sel Ayah ada urusan Dan belum sempat aku menjawab Ucapan ayahku Tiba-tiba ayah langsung berpaling Dan berganti berpamitan kepada kakekku Maaf pak Ucap ayah sambil terlihat tersenyum sayum Siapa? Jawab kakekku Pak Wiro Terang ayah Dan tanpa mengerti percakapan ayahku dan kakekku Waktu itu ayahku tiba-tiba langsung pergi Begitu saja Meninggalkanku dan Mas Ridwan di rumah Yayi Ahmad Masih sangat teringat jelas di kepalaku Malam itu ketika aku melihat ayah berjalan pergi dari rumah Yayi Ahmad Aku melihat dengan sangat jelas jika tepat di samping ayahku Ada sosok laki-laki berbaju putih kusam Dengan celana hitam yang berjalan pelan mengikuti ayah Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut Dan kembali menoleh ke arah kakekku Dengan maksud memberitahu Jika aku melihat sesuatu yang sedang mengikuti ayahku Tapi anehnya kakekku saat itu hanya tersenyum Dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Hasan memang begitu jalan hidupnya Semua dijalani sendiri Meskipun keluarganya menjadi taruhan Ucap kakek tiba-tiba Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut Sambil merasa kebingungan Dengan maksud perkataan kakekku Bagaimana maksudnya mbah Saud mas Rituan Semua ini sudah ada sejak Hasan jadi mudin Setiap ada orang yang mau meninggal Hasan pasti sudah mengetahuinya lebih dulu Bahkan tiga hari sebelumnya Biasanya Hasan sudah lebih dulu tahu Tapi memang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun Ya cukup dia yang tahu Jelas kakek Loh kok bisa mbah Imbu mas Rituan Hasan itu punya kodam turunan dari orang tuanya Dia bisa merasakan jika ada orang yang hendak meninggal Bahkan biasanya Juga disertai dengan suara tek-tekan Yang bisa didengarkan oleh semua warga kampung Jadi dari dulu Semua warga disini sudah mengerti Jika dengar suara tek-tekan Itu adalah tanda jika ada orang yang akan meninggal dunia Jadi seolah-olah semua warga itu tidak ada yang takut dengan suara tersebut Ya memang sih Pada dasarnya tek-tekan itu memang tidak ada wujudnya Ya cuma suara saja Lah dulu Tiap ada orang yang mengaku mendengar suara tek-tekan Besoknya Pasti orang tersebut mencari-cari siapa yang sedang sakit di desa ini Semua itu sudah bisa ditebak Loh Hubungannya dengan Pak Mudin itu apa bah? Imbu mas Rituan Kata orang kampung suara tek-tekan itu terdengar semenjak Hasan jadi Mudin Bahkan ada juga yang bilang kalau itu merupakan salah satu kodamnya Hasan Jadi orang-orang disini sudah menganggap itu sebagai hal yang biasa Ada yang menganggap suara tek-tekan itu adalah suara yang dipakai untuk memanggil setan Biar berkumpul Ada juga yang menganggap kalau suara tek-tekan merupakan pertanda akan adanya musibah yang mau datang Semua orang berbeda-beda mengartikannya Yang jelas tek-tekan itu adalah suara setan Terus mbak? Imbu mas Rituan Semua itu ada kaitannya sama kematian Pak Radi Kampung selatan itu lho wan Pernah denger gak? Dukun yang dulu pernah ramai Oh iya mbak Orang kampung selatan itu kan Suaminya Mbok Sri yang sekarang juga sudah meninggal Ucap mas Rituan Iya dulu meninggalnya Radi itu sulit sekali Orang namanya Dukun ya perewangan dan ilmunya banyak Akhirnya sakaratul mautnya susah Iya dulu pernah ramai Pak Radi Dukun tamunya banyak sekali dari luar kota Jawab mas Rituan sopan Lah itu kan akhirnya Yang membantu Radi lancar sakaratul mautnya Itu kan Hasan wan Gimana maksudnya mbak? Tanya mas Rituan heran Hasan itu ngambil perewangannya dipindahkan ke badannya Ya kalau basah kasarnya diminta lawan Nah setelah sama Radi dikasih ke Hasan Akhirnya Radi bisa meninggal dengan mudah Lah sejak saat itu Hasan jadi sering menolongin orang yang meninggalnya susah Karena punya ilmu Punya perewangan Punya jimat dan semacamnya Disini mungkin Sally juga pernah lihat barang-barang aneh yang disimpan oleh ayahmu kan? Tanya kakek Iya Saya tahu Banyak sekali Mulai keris Rambut Kain putih Bungkusan Macam-macam Wiskah Ya itu semua adalah benda-benda hasil dari ayahmu Ketika nolongin orang Lah niatnya nolong Akhirnya gak bisa ngerawat Sekarang ya keluarganya yang jadi korban Niatnya sebenarnya bagus sih Tapi gimana ya Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi wisk Hasan itu memang dasarnya orang yang baik Dia gak peduli apapun resikonya Yang akan dia tanggung Asalkan dia bisa membantu orang-orang yang kesulitan dalam sakratul maut Asi itu siapa kek? Ucapku memotong pembicaraan kakek Asi itu ya salah satu perewangan milik orang yang pernah ditolong oleh ayahmu sel Jawab bagai singkat Dulu ayahmu pernah menolong orang yang punya perewangan wanita Ya asi itu Lah karena si asi tidak mau ikut ayahmu Akhirnya asi ikut ibumu Tapi naasnya Ayahmu tidak menyadari kalau asi itu ternyata ikut ibumu Dia pikir waktu itu asi lepas dari majikannya Ya karena ayahmu tidak merasakan apapun Setelah melakukan ritual pemindahan kodam Betul mbah Ucap ayahku yang saat itu tiba-tiba muncul Dan sepertinya mendengar semua percakapan kami Saya yang tidak sadar kalau asi ikut yuni Kalau saja saya tahu dari dulu Mungkin sekarang gak sampai seperti ini Ucap ayahku Asi itu Perewangan bahaya mbah Orang asi itu perewangannya mbok sumi Dukun santet Loh Katanya ada orang yang hampir meninggal San Jawab kakek yang sepertinya juga terkejut dengan kedatangan ayah Saya di jalan bertemu yuni mbah Disuruh kembali Jawab ayah Ya istrimu minta semua ini segera diselesaikan Jangan ditinggal Ngurusin orang lain dulu Ucap ayah Ahmad yang saat itu juga tiba-tiba ikut berkumpul disini Dengan perkataan yang seolah-olah Beliau juga habis bertemu dengan arwah ibuku Terus gimana? Ya Saya tanya itu dipanggil Disuruh pergi baik-baik saja Jangan diusir Gak usah main kasar Itu juga makhluknya Gusti Allah Terang ya ayah Ahmad Besok antara aku ke rumahnya Almarhum Bok Sumi Mungkin keluarganya tahu Asi itu dulu dapetnya dari mana Ayo Kita cari sampai ketemu Nanti biar saya yang urus Imbu Yai Ahmad Ya Jawab ayah Dan singkat cerita sesuai arahan Yai Ahmad Akhirnya malam itu Semua tidur di rumah Yai Ahmad Dengan nyaman tanpa gangguan satu apapun Hal itu memang sudah bisa kuprediksi sejak awal Karena selain rumah Yai Ahmad ini nyaman Entah kenapa disini memang terasa tenang Mungkin karena aura rumahnya yang dipenuhi bacaan Al-Quran dan sebagainya Membuat siapapun yang berkunjung ke rumah ini Dijamin akan betah untuk berlama-lama Kesokan harinya Akhirnya ayahku pun pergi bersama Yai Ahmad Untuk mengunjungi rumah Almarhum Bok Sumi Yang kami percaya menjadi tempat Dimana awal mula adanya asih Tapi anehnya ketika ayahku berpamitan denganku Pagi itu aku mencium aroma bunga melati Yang kuduga kuat berasal dari tubuh ayah Dan tidak berhenti disitu saja Waktu itu aku juga melihat wajah ayahku terlihat lebih pucat dari biasanya Namun belum sempat aku menanyakannya kepada ayah Ayahku saat itu langsung beranjak pergi begitu saja Dan karena pagi itu aku masih bersama kakek Tentu saja aku pun langsung saja memberitahu kakekku Tentang apa yang sudah kulihat Bapak wajahnya kok pucat ya kak Tanya aku tiba-tiba Mendengar ucapanku kakekku yang saat itu duduk diam Tiba-tiba langsung terlihat terkejut Dan segera berdiri ke arah luar rumah Sambil memperhatikan ayahku dan Yai Ahmad dari belakang Dan setelah beberapa saat kemudian Kakekku pun kembali masuk ke dalam rumah Dan menyuruhku untuk berdoa Agar semuanya baik-baik saja Sudah, sholat doa dulu Doa yang baik-baik biar semua selamat Jawab kakek Mendengar hal itu tentu saja aku langsung segera mengambil air wudhu Kemudian sholat Agar semua dijauhkan dari marah bahaya Dan singkat cerita Sekitar sore hari ayahku pun bersama Yai Ahmad Kembali ke rumah ini sambil membawa tas jinjing Aku pun waktu itu sempat terkejut bukan main Setelah aku tahu ternyata isi tas tersebut adalah benda-benda aneh yang pernah aku temukan Ketika aku berada di kamar ayah waktu itu Benda-benda tersebut sepertinya memang sengaja dikumpulkan Dan akan diamankan oleh Yai Ahmad Dan tanpa memperdulikan hal itu Akhirnya aku pun sedikit lebih lega Karena ayahku ternyata masih dalam keadaan baik-baik saja Malam pun tiba Malam itu kami semua ada di sini Aku, ayahku, kakekku, Mas Ridwan, Yai Ahmad Dan ditambah ada dua orang lagi kerabat Yai Ahmad Yang terlihat juga akan membantu proses penyembuhan kami Dan sekitar pukul 10 malam Kami pun oleh Yai Ahmad diajak untuk mendirikan sholat sunnah dua ropa'at terlebih dahulu Sebelum melakukan kegiatan yang akan kami lakukan Dan setelah semua persiapan kami telah selesai Kami pun akhirnya melaksanakan ritual pemanggilan mahluk halus Yang bernama asli tersebut Ritual tersebut digelar di ruang tengah rumah Yai Ahmad Malam itu kami semua duduk melingkar Seperti layaknya orang yang sedang melakukan tasyakuran Kami bersama-sama membaca bacaan-bacaan Sesuai arahan dari Yai Ahmad Yang saat itu kuduga kuat Adalah bacaan untuk memanggil arwah Kami membacanya dengan sangat husu Dengan sebaikian dari kami Kulihat memejamkan mata Namun anehnya Sudah beberapa jam kami membaca bacaan-bacaan tersebut Kami tetap saja tidak kunjung merasakan Atau melihat apapun Itu terlihat dari sebagian dari kami Yang sesekali membuka mata Karena lelah membaca bacaan-bacaan Yang memang sudah beberapa jam kami baca ini Hingga akhirnya Waktu pun menunjukkan pukul setengah tiga pagi Hawa yang sebelumnya terasa dingin Waktu itu perlahan berubah menjadi hangat Semakin hangat dan panas Ditambah dengan bau parfum ruangan rumah Yai Ahmad ini Yang sebelumnya tercium harum Malam itu juga tiba-tiba berubah menjadi bau bunga melati Yang semakin lama semakin pekat Dan disaat itulah aku melayakin Jika sosok asi sudah hadir diantara kami Merasakan hal itu Tubuhku perlahan kebetar Keringatku mulai bercucuran Dengan tidak berani lagi aku membuka mata Yang seperti biasanya kulakukan Waktu itu bacaanku tentu saja semakin aku kencangkan Dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan Namun belum lama aku berusaha menguatkan diriku Tiba-tiba aku merasakan seluruh tubuhku kesemutan Kakiku sakit Ditambah dengan pundak yang terasa semakin berat saja Seperti ada seseorang yang sedang duduk di atas pundakku Merasakan hal itu Aku pun terus menggoyang-goyangkan kepalaku Sambil sesekali memijat-mijat pundakku Dan tidak berhenti disitu saja Tidak lama setelah itu Tiba-tiba perutku terasa diaduk-aduk Mataku berkunang-kunang Dengan kepala yang kembali pusing keloyoran Tapi belum sampai aku tidak sadarkan diri Tiba-tiba aku merasakan Ada seseorang yang sedang memegang pundakku Dan jembol kakiku sebelah kiri Merasakan hal itu Tentu saja aku langsung terkejut Dan membuka mataku Yang ternyata saat itu Perabat Yai Ahmad lah Yang memegang kakiku sambil tersenyum ke arahku Beliau tersenyum lembut Dengan mengucapkan sepatah kata Bukan kamu Ucap paman tersebut Mendengar hal itu Tentu saja aku kembali kebingungan Dengan tiba-tiba tidak lagi merasakan kesemutan Pusing dan mual-mual yang sebelumnya Sangat mengganggu ku Waktu itu tiba-tiba Seperti menghilang begitu saja Dan belum sampai aku menanyakan hal itu Tiba-tiba aku mendengar suara ceritan yang sangat luar biasa Mendengar hal itu tentu saja aku langsung terkejut tidak karuan Bahkan aku pun seketika ketakutan Ketika aku tahu Ternyata sumber suara tersebut adalah ayahku Malam itu aku sudah tidak lagi mengenali ayahku Beliau mengobrak-kabrik isi ruangan rumah Pak Ahmad Dengan tenaga yang tidak masuk akal Matanya melotot dengan tangan yang berputar-putar Membuat keadaan di rumah Yayi Ahmad Saat itu seketika berubah menjadi mengerikan Benar Saat itu ayahku kesurupan Melihat hal itu Mas Ridwan yang sebelumnya duduk jauh dariku Tiba-tiba langsung berdiri Berlari menyeretku menjauh dari ayahku Yang saat itu sedang membabi buta untuk beberapa saat Dan setelah berhasil ditenangkan oleh Yayi Ahmad Dan beberapa rekanya Akhirnya ayahku pun terlihat tenang Dan bisa untuk diajak komunikasi Masih sangat tidak bisa aku lupakan Detik demi detik waktu itu benar-benar sangat menjekam Suara ayah yang terdengar berubah dengan mata yang memerah Membuat perasaanku saat itu Benar-benar sangat tidak karuan Dan singkat cerita Setelah melakukan proses ritual yang sangat panjang Hingga hampir subuh Akhirnya semuanya pun selesai Ritual tersebut berakhir ditandai dengan senyuman Dari Yayi Ahmad kepada aku Sambil mengatakan Jika semuanya telah berjalan dengan lancar Keesokan harinya kami pun pulang ke rumah kami masing-masing Dengan perasaan yang lebih tenang dari biasanya Dan sejak saat itu Ayahku pun juga resmi berhenti menjadi mudin desa Beliau mengaku trauma dan tidak berani lagi berurusan dengan hal-hal semacam itu Dan setelah beberapa tahun kemudian Hari-hari yang sebelumnya berlalu dengan tenang Saat itu tiba-tiba Kembali berubah menjadi tidak menyenangkan Malam itu aku pulang sedikit terlambat Karena diajak jalan oleh Mas Ritual Dan sesampainya di rumah Aku sangat terkejut karena saat itu Aku melihat ayahku yang tiba-tiba terbaring di kamarnya Dengan wajah yang terlihat pucat Loh, ayah kenapa? Badanku meriang, nak Ini udah malam banget Besok pagi tak panggilin dokter ya, pak Iya Tolong buatin minuman jaya hangat ya, nak Ayah biar bisa tidur Iya, iya Dan tanpa lama-lama lagi Malam itu aku pun langsung menuju dapur Untuk segera membuat minuman untuk ayahku Yang saat itu memang tiba-tiba terlihat kurang sehat Namun sesampainya aku di dapur Lagi-lagi aku sangat terkejut Karena saat itu Aku kembali melihat keanehan Yang sepertinya Sudah lama tidak kulihat Benar Saat itu aku melihat adanya cangkang telur ayam jawa Yang kembali berserakan di dapur rumahku Bahkan malam itu aku juga sempat mengambil Salah satu cangkang telur tersebut Yang memang terlihat masih baru Dan tanpa memikirkan hal itu Aku pun langsung kembali ke kamar ayahku Dengan perasaan yang mulai aneh Tidak karuan Nah, tolong ambilkan baju ayah yang batik ya Buat apa ya? Mau kupakai Sudah lama ayah tidak memakai baju itu Mendengar hal itu Tentu saja aku sangat terkejut bukan main Karena selain ini sudah malam Kok umben? Ayah ingin diganti baju yang aku pun juga tidak tahu Jika baju batik tersebut adalah baju batik kesayangannya Yang biasa dikenakannya ketika masih menjadi mudin Kamu tidur disini saja ya nak Tidur di lantai di bawah ayah Nanti malam kalau ayah butuh apa-apa biar dekat Iya ya Malam itu sekitar pukul 11 malam Aku pun mempersiapkan peralatan tidurku Dan akhirnya aku pun tidur di lantai tepat di bawah ranjang ayah Namun sekitar pukul 2 dini hari Aku tiba-tiba terbangun dari tidurku Karena aku mengalami mimpi yang sangat buruk Dalam mimpiku aku berjalan sambil tertawa riang Tapi anehnya Saat itu aku malah diajak ibuku berjalan-jalan ke kuburan Dengan wajah ibu yang tiba-tiba berubah Menjadi sangat menyeramkan Mengalami mimpi buruk seperti itu membuatku seketika terkejut Dan bangun dengan jantung yang berdetak sangat kencang Dan karena melihat waktu yang memang masih malam Akhirnya aku pun saat itu berniat untuk mendirikan sholat malam Agar hatiku lebih tenang Dan tanpa lama-lama lagi Akhirnya aku pun bergegas menuju ke kamar mandi Untuk segera mengambil air wudu Namun anehnya Ketika aku masih berada di kamar mandi Aku kembali terkejut bukan main Karena waktu itu aku kembali mendengar suara tetekan Yang sudah lama sekali tidak aku dengar Suara tersebut terdengar kencang Bahkan setelah aku mematikan air keranku Suara tersebut benar-benar terdengar Seolah berjalan mengelilingi rumah ini Mendengar hal itu tentu saja Aku segera mempercepat wuduku Dengan jantung yang kembali berdetak kencang Ya Allah Dia kembali lagi Ucapku dalam hati Dan setelah aktivitasku di kamar mandi telah selesai Aku pun langsung berjalan cepat menuju kamarku sendiri Untuk segera mendirikan sholat malam Agar aku bisa mendapat perlindungan dari sang maha kuasa Tapi sayangnya Malam itu langkahku yang semula cepat tiba-tiba berubah menjadi pelan Hingga akhirnya Berhenti ketika aku melihat ke arah kamar ayahku Yang saat itu memang terbuka lebar Malam itu nafasku seolah terhenti Seluruh tubuh terasa gemetar dengan jantung yang terus saja berdetak tidak karuan Benar Malam itu aku kembali melihat sosok Asi Yang berdiri tepat di samping ranjang tempat ayahku terbaring Hal itu bisa aku pastikan adalah Asi Ketika aku melihat pakaian yang dikenakannya Masih sama seperti yang biasa dia kenakan Dan yang membuat aku semakin terkejut adalah Ketika Asi mengarahkan pandangannya ke arahku Waktu itu aku tidak melihat dia sebagai Asi Tapi malam itu aku melihat sosok tersebut ternyata adalah ibuku Beliau menatapku tajam Dengan sedikit menggerakkan kepalanya perlahan Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak Dan berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Yosep Sesampainya di rumah Pak Yosep Aku pun kembali berteriak meminta bantuan Agar ayahku segera mendapat pertolongan Dan singkat cerita Akhirnya aku pun ditolong oleh keluarga Pak Yosep Dan kami bersama-sama kembali ke rumah Untuk melihat keadaan ayahku Yang saat itu sudah semakin mengkhawatirkan Sesampainya kami di dalam rumah Aku tidak lagi melihat adanya sosok mahluk halus Yang sebelumnya kulihat Suasana rumahku saat itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya Dengan aroma bunga melati yang tercium lebih pekat dari sebelumnya Ayahmu langsung kita ambil dan langsung kita bawa keluar saja Ucap Pak Yosep sambil berjalan perlahan menuju kamar ayah Dan sesampainya kami di kamar ayah Suasana yang sebelumnya mencekang Seolah-olah sudah tidak lagi kuhiraukan Saat itu perasaanku berubah menjadi terpukul Dengan tidak ada rasa takut lagi Yang ada di dalam hatiku Benar Malam itu aku melihat ayahku sudah tidak bernyawa lagi Akhir cerita Aku tinggal bersama kakekku Dan akhirnya Aku pun menikah dengan Mas Ridwan Setelah menikah Aku oleh orang tua Mas Ridwan Diajak pergi ke salah satu daerah yang ada di Jawa Timur Untuk melakukan terapi keagamaan Agar aku bersih dari segala macam gangguan makhluk halus Dan memang benar Setelah kematian kedua orang tuaku Dan setelah aku menjalani berbagai rangkaian pengobatan islami Semua gangguan tersebut perlahan telah menghilang dengan sendirinya Bahkan menurut Pak Yayi yang mengobatiku Bahwasannya sebenarnya Asi sejak awal telah menginginkanku Tapi karena waktu itu aku masih belum siap Akhirnya makhluk halus tersebut ikut di dalam tubuh ibuku Namun aku juga belum bisa sepenuhnya setuju dengan hal itu Karena yang benar-benar mengetahui tentang kenapa Asi mengincarku adalah ayahku Yang kini sudah meninggal Bahkan sampai saat ini Aku pun juga tidak mengetahui asal-usul tentang telur busuk Yang beberapa kali kutemukan berserakan waktu itu Itu semua hanya ayahkulah yang tahu Mungkin saja suatu saat nanti aku akan berusaha mencari tahu tentang hal itu Mungkin, ya, aku sekarang sudah tidak terlalu memikirkan hal itu Karena sekarang hidupku lebih tenang Dengan tidak ada lagi hal-hal yang seperti waktu itu Kini aku tidak bisa melihat lagi keanehan-keanehan yang dulu kerap sekali kulihat sendiri Yang memang sengaja tidak dituliskan dalam cerita ini Banyak sekali kenangan atau cerita yang tidak kusampaikan disini Karena cerita ini terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama Tapi insya Allah, semua inti dari pengalamanku sudah tersampaikan Di dalam cerita lelayu ini Hingga saat ini setiap malam-malam tertentu Aku selalu mengunjungi makam orangtuaku Dan mendoakannya agar mereka tenang di alam sana Ini aku tinggal bersama Mas Ridwan Di rumahnya dengan sesekali berkunjung ke rumah Pak Yosep Dengan anak-anaknya yang semakin banyak saja Dan sejak kakekku meninggal dan anak kedua ku lahir Di daerah ini pun percaya Jika ada suara tek-tekan adalah tanda jika akan adanya musibah Yang akan menimpa seseorang ataupun yang lainnya Tapi sejak jalan-jalan disini sudah dibangun Ditambah dengan adanya ponsel serta teknologi-teknologi lainnya Keyakinan seperti itu lambat laun sudah tidak pernah kedengaran lagi Namun aku pun tidak memungkiri Jika hal itu benar-benar ada dan benar-benar pernah terjadi Terlepas dari itu semua apapun yang terjadi di dunia ini Adalah kehendak dari sang maha kuasa Oleh sebab itu kita harus nantiasa selalu berdoa Agar kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya Loh mas Aku kok sepertinya denger lagi suara itu ya Ucap narasumber sambil tiba-tiba menutup teleponku Semua nama, usia, tempat dalam cerita ini disamarkan Mohon maaf jika ada kesamaan Hal itu untuk melindungi sekaligus menghargai privasi narasumber Yang sudah berkenan membagikan ceritanya Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!